RB Leipzig tampil perkasa saat menghadapi Bayer Munchen di ajang Piala Super Jerman 2023, Minggu 13 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Leipzig meraih kemenangan dengan skor 3-0. Dani Olmo menjadi bintang kemenangan Leipzig. Gelandang asal Spanyol tersebut mencetak 3 gol ke gawang Bayer. Harry Kane, yang baru saja menyelesaikan proses transfer dari klub lamanya, Tottenham, langsung dipasang oleh Munchen dalam skuad utama. Transaksi transfer senilai 100 juta euro tersebut diharapkan dapat segera memberikan kontribusi positif bagi tim. Pada laga tersebut, nama Harry Kane tertera dalam daftar pemain Bayer Munchen yang akan menghadapi RB Leipzig. Meskipun memulai pertandingan dari bangku cadangan, Kane kemudian dimasukkan ke dalam lapangan pada menit ke-64 menggantikan Matisse Tell. Harry Kane, yang diharapkan dapat menjadi pembeda bagi Bayer Munchen, tidak berhasil mengubah arah jalannya pertandingan. Pemain yang sebelumnya menjadi bintang di pasar transfer ini harus mengakui performa mengesankan Dani Olmo yang berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan. Dengan hasil ini, Bayer Munchen harus menerima kekalahan yang memilukan di pertandingan Devil Super Cup 2023. Dan dengan kegagalan Bayer Munchen di final kali ini, kembali menambah luka bagi Harry Kane. Pasalnya, selama berkarir menjadi seorang pemain profesional, sekalipun tidak pernah mencicipi gelar di kancah domestik maupun internasional. Selama dipanggil ke tim senior Tottenham Hotspur pada tahun 2009-2023, Harry Kane selalu gagal mempersembahkan gelar untuk klub. Padahal di tahun 2019, Harry Kane berkesempatan meraih trofi pertamanya bersama Tottenham Hotspurs. Kala itu, Tottenham Hotspur yang tampil memukau di setiap pertandingan, mampu melangkah hingga ke final Liga Champions. Tapi sayangnya, lawan yang dihadapi di final bukan tim sembarangan. Kala itu Liverpool yang gagal mempersembahkan gelar di tahun 2018 setelah kalah di final dari Real Madrid, tidak mau kegagalan terjadi lagi. Alhasil, Tottenham Hotspurs kembali menerima pil pahit setelah ditaklukkan Liverpool 2-0 di final. Lagi-lagi Harry Kane gagal mempersembahkan gelar. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2020, Harry Kane berkesempatan untuk meraih trofi. Kali ini bersama timnas Inggris dalam ajang Euro 2020. Sialnya Inggris yang tampil perkasa dalam turnamen itu, harus takluk dari timnas Italia di final melalui drama adu penalti. Cerita yang sama juga pernah terjadi di Piala Dunia 2018, kala itu Inggris mampu tembus hingga semifinal. Sayangnya, tim yang dihadapi di semifinal adalah timnas Kroasia, yang saat itu tampil luar biasa. Dalam turnamen akbar empat tahunan itu padahal, Harry Kane menjadi top skor di akhir kompetisi. Akan tetapi tetap tidak mampu mengangkat trofi. Terima kasih telah menonton!